Ya Zuhuran Radhimini Asmi'i Layli Nasyidi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Syukur Alhamdulillah Dalam kesempatan yang mulia ini Kita masih diberikan banyak kenikmatan Sehingga kita dapat berjumpa kembali di channel ini Marilah kita senantiasa bersolawat Serta salam kepada junjungan kita semua Yaitu baginda Nabi Muhammad SAW Doa dan harapan saya Semoga sahabatku semuanya Selalu diberikan kesehatan Diampuni dosa-dosanya Dikabulkan segala doa dan hajatnya Serta dilapangkan rezekinya oleh Allah SWT Amin Ya Rabbal Alamin Sahabatku yang dirahmati oleh Allah SWT Ada beberapa hal yang bisa membuat seseorang suami Dianggap berbuat turhaka kepada istrinya Dan akan mendapatkan ganjaran Serta mendapatkan laknat dari Allah SWT Beberapa hal tersebut Kadangkala tidak disadari oleh sang suami Lalu, apasajakah perkara yang dilaknat oleh Allah SWT Sahabatku, silakan simak penjelasan video ini hingga akhir Agar para sahabat bisa memahami dan dapat mencerna Apa isi yang terkandung dalam video ini Berikut adalah perlakuan suami kepada istri Yang dilaknat oleh Allah SWT Yang pertama adalah Tidak mengajarkan ilmu agama Mengajarkan ilmu agama kepada istri dan anak Adalah kewajiban bagi suami Karena suami berkewajiban memelihara diri dan keluarganya Dari pedihnya siksa kubur dan api neraka Perintah ini tertera dalam Al-Quran Surah At-Tahrim Ayat 6 Allah SWT berfirman yang artinya Wahai orang-orang yang beriman Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka Yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras Yang tidak durhaka kepada Allah Terhadap apa yang dia perintahkan kepada mereka Dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan Yang kedua adalah Tidak memberi nafkah istrinya Seorang istri berhak mendapatkan tiga nafkah dari suami Yaitu lahir, batin, dan pribadi Rasulullah SAW bersabda Seseorang dipandang berdosa Bila ia melantarkan belanja orang yang menjadi tanggung jawabnya Hadis riwayah Imam Abu Daud, Imam Muslim, Imam Ahmad, dan Imam Tobrani Kedudukan seorang suami di dalam rumah tangganya adalah Menjadi pemimpin yang memiliki kewajiban untuk memberi nafkah lahir dan batin Suami juga memiliki tanggung jawab untuk menjadi pelindung Pengayom, pembimbing, serta teladan bagi istri dan anak-anaknya Lalu yang ketiga adalah Tidak merasa cemburu Kewajiban suami bukan hanya sebatas memberi nafkah lahir dan batin saja Lalu ia mengabaikan kebaikan agama di tengah-tengah keluarganya Bila hal ini terjadi, maka ia termasuk seorang suami yang dayus Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad adalah Tiga golongan manusia yang Allah T.W.T. mengharamkan surga bagi mereka Yaitu pecandu khamr, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya Dan dayus yang membiarkan kefasikan dan kefajiran dalam keluarganya Hadis riwayah Imam Ahmad Al-Imam Ibn Hajar Al-Ashqolani Rahimahullah menjelaskan bahwa Makna ad-dayus adalah seorang suami atau bapak Yang membiarkan terjadinya perbuatan buruk di dalam keluarganya Dalam kitab Fatul Bari Lalu yang keempat adalah Menyebarluaskan aib istrinya Rasulullah S.A.W. bersabda Sesungguhnya Di antara orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah Seseorang yang menggauli istrinya dan istrinya menggaulinya kemudian dia Menyebarkan rahasia-rahasia istrinya Hadis riwayah Imam Muslim Lalu yang kelima adalah Berjima ketika istri haid atau melalui dubur Dari Ibn Abbas S.A.W. berkata Umar bin Khattab datang kepada Rasulullah S.A.W. Dan ia bertanya Ya Rasulullah Saya telah binasa Beliau bertanya Apa yang menyebabkan kamu binasa Kemudian ia menjawab Semalam saya telah membalik posisi istriku Akan tetapi Dia tidak menjawab sedikitpun Lalu Rasulullah S.A.W. bersabda Istri kalian adalah ladang bagi kalian Maka datangilah ladang kalian di mana dan kapan saja kalian inginkan Selanjutnya beliau bersabda Datangilah dari depan atau belakang Tetapi jauhilah dubur dan ketika haid Hadis riwayah Imam Tirmidhi Lalu yang keenam adalah Tidak mau membantu dalam pekerjaan rumah tangganya Dalam hadis baginda Rasulullah S.A.W. dalam mahfumnya Beliau Rasulullah S.A.W. membantu pekerjaan istrinya Dan jika datang waktu sholat Maka beliau pun keluar untuk sholat Hadis riwayah Imam Bukhari Lalu yang ketujuh adalah Memiliki perasaan benci kepada istrinya Rasulullah S.A.W. bersabda Janganlah seorang suami yang beriman Membenci istrinya yang beriman Jika dia tidak menyukai satu akhlak darinya Dia pasti meridoi akhlak lain darinya Hadis riwayah Imam Muslim Lalu yang kedelapan adalah Menyakiti istri secara fisik Rasulullah S.A.W. bersabda Hendaklah engkau memberinya makan jika engkau makan Memberinya pakaian jika engkau berpakaian Tidak memukul wajah Tidak menjelek-jelekannya Hadis riwayah Imam Ibn Majah Lalu yang kesembilan adalah Membiarkan istri bekerja untuk suami Rasulullah S.A.W. bersabda Tidak akan beruntung seorang kaum yang dipimpin oleh seorang wanita Hadis riwayah Imam Bukhari Imam Tirmidhi dan Imam Nasa'i Kemudian yang kesepuluh adalah Meremehkan kedudukan istrinya Dosa berikutnya dari suami adalah Meremehkan kedudukan istri Karena suami merasa sudah memberi nafkah lahiriya Sehingga sewenang-wenangnya meremehkan istrinya Para sahabatku yang dirahmati oleh Allah Itulah sepuluh dosa besar suami kepada istri Yang akan dilaknat oleh Allah S.W.T. di akhirat telak Semoga kita semua sebagai suami Dan yang akan menjadi calon suami Harus buang jauh-jauh dari sifat Ataupun hal tersebut yang dilaknat oleh Allah Semoga kita para laki-laki Bisa menjadi suami yang baik untuk istrinya Dan menjadi pemimpin yang baik untuk keluarganya Agar kehidupan rumah tangga menjadi harmonis Sakinah, mawaddah, dan warahmah Amin, amin ya rabbal alamin Demikianlah Hanya ini yang bisa saya sampaikan dan bagikan Semoga bermanfaat untuk kita semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh